Jokowi sendiri memang secara konsepsual lemah lah beliau, ya secara konsepsual, misalnya revolusi mental, kan harus ada ide besarnya, bahwa ini cara untuk mengubah perilaku birokrat agar mendukung pemerintahan yang bersih dan amanah. Nah, tetapi Jokowi juga didampingi oleh menteri-menteri yang sangat pragmatis, menteri-menteri yang pada dasarnya peng-peng, ingin jadi pengusaha, ingin juga jadi penguasa. Nah, dua profesi itu profesi mulia, penguasa mulia dong, tapi kalau dua orang yang sama berfungsi sebagai penguasa dan pengusaha, ya rusak tatanan. Terima kasih.